selamat menikmati lembaga keuangan syariah bagaimana kemudian peran pemerintah akademisi, praktisi dan masyarakat dalam menyukseskan kanun LKS ini sudah hadir di studio Aceh TV yaitu Bapak Kadis Syariahat Islam Aceh Bapak MK Alidar dan juga Bapak Kepala Bank Indonesia Aceh Bapak Akris Sarwani langsung saja kita sapa kedua narasumber kita Assalamualaikum Bapak-Bapak Terima kasih Pak waktunya untuk Talkshow Aceh TV kita hari ini membicara mengenai peran pemerintah dan juga akademisi, praktisi dan untuk keseluruhannya masyarakat secara umum ini ke Pak Kadis dulu nih Pak selaku koordinir ya Pak yang mengkoordinir kanun ini bagaimanapun harapan Pak aspek dari apa yang diharapkan peran dari keseluruh komponen ini silahkan Pak Kadis baik, terima kasih sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah, eksekutif, legislatif sudah menyepakati lahir kanun LKS dan itu sudah diimplementasikan sudah berjalan dengan cukup baik bahkan dari yang kita duga bisa habis masa sampai 2022 tapi nampaknya bisa lebih cepat Alhamdulillah sekali nah ini tentu tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk akademisi termasuk praktisi teman-teman diperbankan semuanya lah Dewan Perwakilan Rakyat semuanya mendorong ini supaya bisa terlaksana dengan baik dan Alhamdulillah sejauh ini sudah kita lihat sendiri bahwa semua masyarakat antusias dengan LKS ini dan juga pemerintah juga terus mendorong agar sebenar-benar semua yang sudah diatur di LKS ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua baik, itu untuk keseluruhannya Pak bagaimanapun diharapkan dari masyarakatnya khususnya Pak dari masing-masing komponen ini oke, baik dari masyarakat tentu jangan ragu dengan LKS ini kita sudah melangkah menuju kepada Islam Kafah dan LKS ini bahagian terbesar juga dari proses ini nah mudah-mudahan masyarakat kita tidak lagi meragukan tidak lagi ragu dengan apa yang sudah kita jalankan ini LKS ini adalah jalan kita mencari rita di Allah di dunia dan di akhirat jadi tidak perlu lagi ragu nah sekarang masyarakat kita harapkan kalau memang masih ada yang misalnya kalau di perbankan itu masih ada yang belum mengkonversi rekening-rekeningnya silakan aja dikonversi karena tidak ada yang merugikan tidak ada yang dikurangi haknya tidak ditambah berat kewajibannya semuanya sama dengan yang lama bahkan ini kita akan mendapatkan berkah insyaAllah dari Allah SWT dan kita yakin dukungan masyarakat Aceh terhadap LKS ini tidak pernah kita ragukan insyaAllah dan juga Anda masyarakat selalu pemirsa ACTV khususnya dan Anda juga jangan perlu tidak perlu ragu ya Pak tidak perlu ragu dan juga peran Anda kami tunggu juga nih di nomor telepon kita buka di segmen ke-2 dan ke-3 di nomor telepon 0813-2756-2763 tadi kalau bahasanya Pak Kadis Pak Akres itu lebih cepat malah seberapa cepat Pak kalau dari BI nih yang selaku teknis di lapangannya itu kelembaga keuangan betul indah memang rasanya respon dari terutama perbankan yang kantor pusatnya bukan di Aceh jadi perbankan nasional itu mereka dengan adanya kanon ini mereka segera untuk mengkonversi mungkin yang dirasakan adalah kaget-kagetnya masyarakat pada saat BRI sudah tidak ada di Aceh padahal ini baru setahun ke depan kan berarti masih ada Pak masyarakat bisa akses masih konvennya sudah tidak ada maksudnya secepat itu tidak ada karena langsung digantikan oleh BSI lahirnya Bank Syariah Indonesia itu karena salah satunya sebenarnya juga karena ada kanon yang sebenarnya berlaku hanya di Aceh jadi kesemangatnya tadi itu membuat teman-teman perbankan nasional pun juga sudah sudah jaga-jaga mana yang bisa tetap stay di di Aceh sebagai contoh BCA itu kan punya saat ini mereka masih BCA Syariah maupun BCA Konven saat ini masih tetapi mereka juga sudah jaga-jaga kapan secegera mungkin Bank Syariah BCA Syariahnya yang dimunculkan lebih dinaikkan ininya cepat memunculkan diri sebelumnya kayak gitu untuk BCA ya Pak tapi bagaimana untuk misalkan tadi Bank BUMN yang BRI, BNI dan Bank Syariah yang mandiri katakan yang tadinya konven apalagi itu Bank Himbara malah bagian dari pemerintah kan itu sangat semangat lahirnya BSI sekali lagi persatu Februari kemarin itu saya yakin itu bagian yang men-trigger adalah lahirnya konon Aceh ini artinya kalau masyarakat punya masalah dengan bank konvensional itu nggak bisa di Aceh? sekarang malah tugasnya BSI karena dia harus meng-cover semua permasalahan yang bank X yang akhirnya menjadi BSI BSI ini kalau di Aceh bukan hanya karena 3 bank loh ya bukan hanya BSM BRI Syariah maupun BSI Syariah tapi dia menggantikan 6 bank jadi 1 termasuk Bank Mandiri BRI seluruh seluruh bank Imbara menjadi BSI itulah BSI akan meng-cover jadi asetnya sebagai contoh asetnya bank BRI BRI itu yang di Aceh karena ada konon ini dialihkan menjadi asetnya BRI Syariah selanjutnya dari BRI Syariah dialihkan menjadi asetnya BSI jadi seluruh jumlah ATM misalnya ATM kalau hanya kita melihat BSI yang X 3 bank seri A itu mungkin hanya ketemu berapa ATM misalnya ketemu hanya 200-300 tetapi sekarang dengan adanya BSI mereka punya seluruh Aceh punya 600 ATM kayak gitu oke artinya masyarakat yang punya masalah dengan bank terdahulu bank X nya Pak bisa langsung melaporkan ke BSI betul tapi Pak semangat ini luar biasa kita lihat tadi bagaimana lebih cepat bahkan dari waktu yang ditentukan 2022 bahkan tapi bagaimana Pak apapun ini cuma hanya ganti baju saja yakah baju konvensional kemudian ke syariah apakah kemudian secepat itu misalkan pegawai bisa bisa berubah dalam sekejap mata bisa kemudian aplikasikan seluruh aspek syariahnya betul jadi dalam hal teknis tentunya tidak secepat dalam hal legal legal kan mudah langsung tangan-tangan selesai ya Pak dalam hal teknis butuh waktu apa yang disebut diperbankan sebagaimana apa merger aja itu butuh waktu pada saat masing-masing kan dulu seragamnya beda sekarang diseragamkan sama ternyata SOPnya dulu beda sekarang SOPnya harus sama itu butuh waktu apalagi bentuk yang sifatnya teknis banget jadi sebagai contoh adalah misalnya layanan yang sebelumnya bisa di dikonvent kemudian di syariah ini kan syariah harus harus bebas triba kan layanan yang itu kan jadi nggak ada nih mereka juga harus disesuaikan bagaimana layanan ini menjadi sesuai dengan syariah kalau nggak ya nggak boleh dilakukan di Aceh jadi itu itu sebagai contoh dan itu sistem ini menjadi harus dibangun Bank BSI sebagai contoh dia merencanakan seluruh proses untuk menjadi normal tanda kutip itu sampai Oktober mudah-mudahan dengan adanya sebelah kebutuhan masyarakat yang sangat meningkat ini mereka akan sesegera mungkin BSI khususnya di Aceh bisa dipercepat oke terakhir Oktober tapi bisa dipercepat semangat luar biasa betul oke berarti kemudian bisa walaupun memang harus butuh waktu ya masyarakat satu titik tertentu ya harus harus memahami juga bahwa itu butuh waktu tidak bisa semudah membalik tangan sebagaimana buku tabungan pun sekarang tabungannya masih pakai yang lama tanda kutip sebenarnya kemudian tinggal ditempelin sebagaimana papan nama itu kan tinggal hanya ditempelin BSI padahal itu di dalamnya masih BSI X BRI BSI X BRI kalau di ini kan 6 kan di Aceh ini 6 lembang bukan 3 bang tapi 6 bang berarti kemudian Pak ini termotivasi tadi ya Pak kalau bahasanya kita Pak Kadis bagaimana Pak yang diharapkan sementara dekanun ini karena kan kalau kita bicara misalkan ya contohnya ini dari pembiayaan ada 40% untuk masyarakat Pak kemudian ini apa kemudian tujuan dekanun ini kalau tadi kita bicara mengenai ini saya dari situ ekonomi nanti Pak Aris lah akan menjawab tapi tujuan dari pemerintah yang pertama dulu bahwa Islam kafah harus hadir di Aceh dan itu tidak hanya dalam jinayah tidak hanya dalam hal ibadah dan hal-hal lain tentu dalam bidang keuangan juga praktek ekonomi masyarakat juga harus kafah nah jadi betul-betul kita menjadi masyarakat yang ber berinteraksi dalam bidang apapun itu secara syariah termasuk dalam hal keuangan ini nah dalam hal ini seperti disampaikan Pak Aris tadi kan pelan-pelan memang pelan-pelan tadi kalau disampaikan ada ganti baju nah itu kan persepsi-persepsi yang harus kita luruskan nah sebenarnya bukan ganti baju tapi semua praktek di dalam itu juga diganti nah diganti cuman kan penggantian itu seperti Pak Aris sampaikan kan tidak langsung serta-merta nah kanun itu memberikan waktu sampai 2022 4 Januari tapi Alhamdulillah cepat sekali larinya ini belum habis waktu kita sudah sesuai target Pak berarti lebih cepat bahkan lebih cepat lebih cepat kan dikasih target 3 tahun dulu dalam pembahasan kanun itu sempat berkembang 5 tahun tapi disimpulkan 3 tahun ternyata dalam 3 tahun kita mampu bahkan tidak habis 3 tahun kita sudah mampu nah Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mendengar lagi ada keluhan masyarakat sudah jarang lah kalau dulu ada keluhan masyarakat transfer ruang tidak masuk ini kan sistem bank kita kan masih kecil setelah dia bergabung menjadi BSI kan sistemnya mungkin besar jadi keluhan masyarakat insya Allah akan teratas nanti semua terjawab Pak Akris nanti kita akan jawab ya Pak Akris kita akan lanjutkan terlebih Pak Pak jangan kemana-mana Pak Mirsa masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dan kami setelah segmen nanti akan membuka lain interaktif di 0813 2756 2763 selesai pesan-pesan berikut ini terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton